Intro Halo penonton Love Indonesia, saya Budiman Dimana pun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu jumlahkan rezekinya Amin Intro Ketua Umum PSS diapresiasi kemenangan Timnas Indonesia melawan Kamboja Timnas Indonesia menang saat menghadapi Kamboja pada pertandingan perdana Timnas Indonesia Di ajang Piala FF Suzuki Cup 2020 Meski menang 4-2 atas Kamboja, penampilan Timnas Indonesia pada Laga Perdana Piala FF Suzuki Cup 2020 Belum menunjukkan penampilan terbaiknya Fisik menjadi salah satu kendala tim Aswan Sintayong itu Meskipun begitu, Ketua Umum PSS C Muhammad Iriawan tetap mengapresiasi kemenangan perdana tersebut Pada laga itu, 4 gol Indonesia dilesakan Rahmat Irianto pada menit ke-5 dan ke-32 Evani Masdharmono pada menit ke-18 dan Rame Rumegik pada menit ke-53 Sedangkan gol Kamboja dilesakan Uwe Saffi pada menit ke-37 dan Pragmoni Udom pada menit ke-60 Alhamdulillah kami bersyukur hari ini Timnas Indonesia mampu meraih kemenangan Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras pemain Meskipun masih harus ada perbaikan terutama dalam kerja sama tim, kata Iriawan Iriawan menambahkan dirinya selalu memantau dan mendapat update perkembangan Timnas Indonesia Bisa dari Shin Tayong maupun dari Direktur Teknik Indra Syafri Ia pun juga sering memberikan motivasi kepada pemain melalui video call Kedepan, Timnas Indonesia masih harus menjalani beberapa pertandingan yang tak kalah beratnya Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nanti ke video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!